Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bisa kita katakan, kisah cinta Laila Majnun merupakan salah satu cerita asmara paling viral sepanjang masa Dalam kisahnya diceritakan, ada seorang pemuda bernama Kois jatuh cinta kepada seorang gadis yang bernama Laila Namun ayah Laila tidak menyetujui hubungan mereka Sampai akhirnya, cinta mereka pun kandas di tengah jalan Kisah Laila Majnun ini dianggap oleh masyarakat sebagai cinta abadi dan legendaris Sebuah cinta yang paling indah, menggetarkan, menguras air mata Sekaligus juga merupakan sebuah kisah percintaan yang indah yang berakhir tragis Kisah percintaan keduanya telah menginspirasi banyak sastrawan besar di dunia Untuk menulis kisah cinta abadi yang senapas Sebut saja seperti kisah Romeo and Juliet dan kisah cinta Magdalena Stephen Bahkan, di Indonesia ada kisah cinta Hayati dan Zainuddin dalam novel terkenal Tenggelamnya kapal Panderwik karya ulama besar Indonesia Yaitu Buya Hamka rohimahullah Mungkin ada di antara kita yang bertanya Apakah kisah Laila Majnun ini benar-benar ada di dunia nyata Atau cuma sekedar cerita fiksi belaka Untuk menjawabnya, mari kita simak ulasan berikut ini Di dunia timur tengah, cerita ini dikenal luas dalam kisah cinta abadi Antara Kois dan Laila atau dikenal dengan sebutan Laila Majnun Ada puluhan novel yang ditulis oleh para sastrawan Yang menceritakan kisah percintaan Laila dan Kois atau Laila Majnun ini Ada beberapa pendapat yang mengaitkan Kois atau Majnun Dengan figur tertentu yang pernah hidup di masa lalu Abu Ubaidah Muammar bin Al-Mathna misalnya Beliau meyakini bahwa Majnun adalah Kois bin Mulawih atau Mulawah Bin Muzahim bin Adas bin Robiah bin Ja'dah bin Ka'at bin Robiah Begitu juga dengan pendapat Sheikh Nizami Ganjafi dalam sebuah bukunya Beliau menyebutkan bahwa Majnun adalah Kois bin Al-Mulawah Yakni seorang laki-laki yang konon hidup pada masa daulah Bani Umayyah Kois diperkirakan meninggal sekitar tahun 65 atau 68 Hijriyah Ada pun menurut Abdul Al-Abbas bin Yazid Majnun adalah Kois bin Mu'az yang berasal dari kabilah Amir Sementara nama kekasihnya adalah Layla binti Mahdi bin Sa'at bin Ka'at bin Robiah Diceritakan, Kois adalah seorang pemuda Anak keturunan raja dari kabilah Bani Amir Yang dipimpin oleh Syed Omri Anak sematawayangnya ini merupakan seorang pemuda yang rupawan Kehadirannya sangat dinanti oleh orang tuanya Dengan harapan ia akan menghadirkan kebahagiaan di tengah-tengah keluarganya Sampai datang suatu masa, Kois pun bertemu dengan Layla Anak keturunan dari Bani Kotibiyah Pada pandangan pertama, ia pun langsung jatuh hati kepada gadis itu Namun sayang, kisah cinta mereka terhalang oleh adat dan larangan orang tua Layla Ibnu Al-Kalabi menuturkan Ketika mulai berupaya untuk mendekati Layla Majenun duduk di depan rumah perempuan tersebut seharian Majenun melihat Layla seolah-olah menolak dirinya Bahkan, wanita ini terlihat telah menerima selainnya Perlakuan Layla itu kemudian membuat Majenun gundah Mengetahui hal itu, Layla kemudian menerima Majenun dan berkata Yang ditampakkan pada manusia adalah yang menjengkelkan Yang dirasakan pemiliknya menetap dalam hati Mendengar hal tersebut, Majenun pun lalu terjatuh dan pingsan Ia kemudian senantiasa dimambuk cinta hingga hilang akalnya Seorang warga yaitu Ibnu Musahik Berusaha mempercayai orang-orang yang mengatakan Majenun telah gila Ia lantas mendatangi rumah penampungan orang dengan gangguan jiwa Di sana tampak seorang laki-laki yang tidak berbusana Kemudian Ibnu Musahik memberinya pakaian Tetapi justru disobek oleh pria dengan gangguan jiwa itu Orang-orang lalu memberitahu Ibnu Musahik Bahwa jika engkau ingin mengembalikan akalnya Maka sebutlah nama Layla Saat itu juga, ia pun menyebut nama Layla Seketika itu Majenun kembali normal Melihat hal tersebut, Ibnu Musahik menjadi sangat sedih Saya akan menikahkan kalian berdua, kata beliau Maka berjalanlah keduanya menuju kabilah tempat Layla berada Akan tetapi, orang tua gadis tersebut menolak kedatangan Majenun Ibnu Musahik pun tidak menyerah Ia berjanji akan memberikan jaminan seribu ekor unta untuk kabilahnya Layla Namun mereka tetap menolak Karena itulah, Majenun pun kembali menjadi hilang akal Selang beberapa lama kemudian Layla dinikahkan oleh ayahnya dengan seorang laki-laki bernama Ibnu Salam Dari kaumnya sendiri Ia dinikahkan dengan orang yang sama sekali tidak ia cintai Layla terpenjara dalam istana dan keduanya telah membunuhnya secara perlahan Ibnu Salam juga demikian Meskipun berhasil menikahi Layla Nyatanya, wanita yang ia cintai hatinya telah dipenuhi dengan cinta yang lain Keduanya sama-sama menderita Sudah terlanjur Pesona Layla di mata Kois telah membuatnya lupa akan dunianya Yang ia tahu baginya hanya Layla, Layla, dan Layla saja Ia lantunkan syair cinta di sepanjang pengembaraan yang tak berkesudahan Karena ulahnya ini Ia pun sering dipanggil oleh orang dengan nama Majenun Bahkan kegilaannya itu lebih dikenal daripada namanya Anak-anak kecil melemparinya dengan batu dan mengejeknya di sepanjang jalan Kois pun memilih untuk mengasingkan diri di hutan belantara Meninggalkan kemewahan dan kemegahan istana Ia menanggalkan semuanya Meratapi kisah cinta yang bertepuk sebelah tangan dengan Layla Singkat cerita Suami Layla yaitu Ibnu Salam kemudian wafat Layla pun sendiri Ia kemudian berpikir bahwa inilah kesempatan untuk bertemu kembali dengan sang pujaan hati yaitu Kois Ia kemudian merencanakan pertemuan dengan Kois dibantu oleh orang kepercayaan Layla bernama Zaid Zaid pun langsung menemui Kois di tengah hutan Di sebuah gua yang dijaga oleh binatang-binatang buas yang sudah menjadi sahabat Kois Kois pun sepakat untuk bertemu dengan Layla Mereka lalu pergi menuju istana tempat Layla berada Namun sayang Pertemuan keduanya justru menorehkan luka mendalam di hati Layla Pertemuan yang telah dinanti-nanti sekian lama Cinta yang telah mengakar kuat di pendam Justru memunculkan sesuatu yang tidak diinginkan Entah apa yang dilakukan keduanya Pada intinya Kata-kata Kois telah menghujam ke hati Layla bagikan pedang yang menyayat Teman-teman tirpas yang dimuliakan Allah Setelah pertemuan itu Layla akhirnya meninggal dunia Karena sudah tak punya harapan lagi Semua orang istana pun berduka atas kepergiannya Zaid kemudian mengabarkan Kois yang berada di tengah hutan Ia menyampaikan berita duka dengan wajah yang diselimuti awan hitam Mendengar kabar tersebut Kois pun tak kuasa menahan diri sampai ia pingsan Ia dilanda kedukaan yang mendalam Kekasihnya telah tiada Ia pun menangis terseduh-seduh di atas pusara Layla Sampai pada akhirnya jiwanya pun kemudian menyatu dengan Layla Menyusul cinta sejatinya ke alam yang berbeda Kois pun juga wafat Demikianlah sekelumit kisah tentang Layla Majenun Yang begitu terkenal di seluruh dunia Teman-teman tirpas yang dimuliakan Allah Ada sepenggal kisah antara Layla dan Majenun Yang ternyata juga membersitkan hikmah islami Dikisahkan pada suatu ketika Majenun berjalan di pinggiran kota Ia kemudian bertemu dengan beberapa orang yang sedang melaksanakan sholat Pemuda gila itu lalu menghampirinya Tanpa basa-basi dirinya duduk di hadapan jamaah yang sedang beribadah itu Mereka tidak lagi husu dalam sholatnya Mereka sedang dibuyarkan konsentrasinya dengan kedatangan Majenun Setelah selesai sholat Orang-orang ini pun mendekati Majenun dan berkata Wahai orang gila Mengapa kamu mengganggu sholat kami? Majenun justru balik bertanya Apakah kalian benar-benar sedang sholat? Apakah kalian sedang bermunajat dengan Allah? Atau kalian hanya sedang berdusta? Mereka pun berkata dengan keheranan Mengapa kamu bisa bilang kami berdusta? Karena ketika saya masuk kampung Layla Saya tidak menoleh ke kanan dan ke kiri serta ke belakang Yang di pikiran saya hanya fokus kepada Layla Pikiran saya hanya tertuju kepada Layla Sedangkan kalian teralihkan hanya karena aku berada di sini Sungguhkah kalian tadi sedang sholat? Semoga urayan singkat ini bermanfaat Dan menjadi pelajaran dan wawasan untuk kita semua Kami mohon maaf jika ada salah dalam penyebutan nama Tanggal, tempat, referensi, atau apapun yang berkaitan dengan materi ini Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!